Kita ke informasi yang pertama saudara, permukiman warga Kompleks Polri Jakarta Selatan kembali terendam banjir pada minggu malam. Selain karena hujan deras, banjir juga terjadi akibat meluapnya air dari Kalimampang. Banjir kembali merendam permukiman warga Kompleks Polri Jalan Pondokarya Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada minggu malam. Ketinggian banjir berkisar antara 30 hingga 50 cm. Tingginya curah hujan di wilayah Jakarta sejak minggu sore hingga malam mengakibatkan saluran air tak mampu menampung debit air. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya air dari Kalimampang akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di kawasan hulu seperti Bogor dan Depok, Jawa Barat. Petugas dari Sudin Tata Air Pemkot Jakarta Selatan bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir terus meninggi. Sebab permukiman warga Kompleks Polri Jalan Pondokarya Mampang, Prapatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Kalau penyokot kan kalau mulai hari ini, ini kan hampir hitungannya menyeluruh nih. Dari Depok, semuanya kan hujan nih. Jadi tampungan dari Kalimampang sampai ke saluran mikro itu udah gak nampung jadi semasanya ke jalan. Kalau ketinggian itu maksimal sekitar 30-50 cm. Masih di Jakarta Sudara, hujan deras juga mengakibatkan banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Lalu lintas kendaraan yang hendak melintas dari arah warung buncit menuju Kemang tersendat. Beberapa motor yang nekat menerobos banjir mogok. Ketinggian air berapa bang? Kurang lebih 30-40 cm. 30-40 cm bang. Bang ini untuk akses kendaraan sendiri masih bisa dilewati atau gimana bang? Makses sementara masih bisa. Iya terganggu, tapi untungnya malam sih. Jadi kurang gitu. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam permukiman warga di perumahan Vila Kencana, Kabupaten Bekasi. Bahkan banjir sudah terjadi sejak tiga hari terakhir dengan ketinggian 30-80 cm. Menurut warga, banjir kali ini lebih parah daripada banjir yang pernah terjadi. Selain intensitas hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase juga menjadi penyebab utama banjir. Akibatnya, warga terpaksa mengungsi ke masjid dan menumpang ke rumah warga lain yang lebih tinggi. Tadi ini banjir bervariasi dari mulai selutut orang dewasa sampai paling dalam setinggang orang dewasa. Untuk selebihnya, ada yang paling dalam mungkin di area dekat danau. Itu hampir satu pinggang orang dewasa. Untuk mulai datang air itu sekitar pukul satu siang hari Jumat. Itu mulai air masuk, mulai tinggi, dan sampai titik terbarahnya itu malam. Sekitar hari Sisa, mulai masuk ke rumah warga. Itu sejak dari awal air menggenangi perumahan, perumahan warga gitu, Barat, ya? Sampai sekarang ini kondisinya apa? Ada penurunan ketinggian, Barat? Untuk air ini, debitnya sampai sekarang stabil, mungkin ada penurunan sekitar satu atau dua senti. Tapi untuk di dalam rumah warga sendiri, semua hampir seluruh yang ada di blok L ini tergenang. Terima kasih telah menonton!